Di tangan kanan saya ini adalah OPPO A74 Dan di sebelah tangan kiri saya adalah OPPO A74 5G Bener banget, ini adalah update-an dari OPPO A74 Bedanya tentu jelas, dia 5G Namanya juga A74 5G Masa hanya namanya doang, kan gak mungkin Hari ini saya bakal ngomongin kameranya Lebih tepatnya hasil uji kamera dari kedua handphone ini Masing-masing sih dikasih resolusi yang sama 48MP dengan f1.7 dengan autofocus Dan kedua handphone ini juga dikasih sensor selfie kamera Dengan resolusi yang sama juga 16MP Bahkan fitur-fiturnya pun sama Terus apa yang membedakan? Satu hal saja, si OPPO A74 5G ini Sudah ada ultrawide sebesar 8MP 2MP lainnya adalah kamera makro Juga 2MP kamera bokeh So, ini dia selengkapnya Uji kamera dari OPPO A74 Dan OPPO A74 5G Tapi, meskipun resolusinya sama Ternyata hasil yang didapatkannya berbeda teman-teman Seperti yang kita ambil untuk kamera utama 48MP ini Hasilnya bisa teman-teman saksikan Kalau OPPO A74 5G itu cenderung lebih gelap Tapi, saya lebih suka dengan tone warna yang didapatkan Memang, si OPPO A74 itu lebih cerah banget Lebih cerah banget Cerah banget lah pokoknya Kenapa saya lebih suka dengan yang dipakai OPPO A74 5G? Alasan yang pertama adalah Ya cukup Warnanya segitu aja Nggak usah berlebihan seperti yang OPPO A74 Untuk ukuran file-nya Ini lebih besar OPPO A74 5G Di 18,6MB Untuk dimensinya masih sama kok Yaitu di 6000 x 8000 Dimensi yang sangat cukup sekali untuk resolusi Sebuah gambar kalau misalkan mau dicetak Ini lumayan besar Tapi, kalau misalkan kita lihat-lihat Barangkali sebenarnya Sisi kamera dari OPPO A74 5G ini Mengalami penurunan di beberapa sisi ya Misalnya seperti ini Di A74 ini kita bisa Nge-zoom digitalnya sampai 10 kali Di A74 5G itu hanya maksimal di 6 kali Nah, untuk di kamera auto-nya Kalau kita perhatikan bersama Hasilnya untuk dynamic range-nya Kemudian tone warnanya Itu memang cenderung lebih menyenangkan Si OPPO A74 Seperti hal yang sudah saya sampaikan di awal Kalau A74 5G ini Sudah dilengkapi dengan kamera ultrawide Dan tentu ini jadi salah satu keunggulan Dari A74 5G Meskipun begitu Sebetulnya kita juga masih bisa Menggunakan mode panorama Untuk kita pakai di A74 ini Untuk menciasati kalau misalkan Nggak ada fungsi kamera ultrawide Tergantung kreativitas kalian lah Begitu pula kalau misalkan kita coba Pakai kamera selfie 16MP Baik dari OPPO A74 maupun A74 5G ini Hasilnya saya lagi-lagi memilih Si OPPO A74 Salah satu alasnya adalah Sekali lagi dynamic range-nya itu bagus banget Terus juga hasil dari kameranya Juga terlihat lebih natural Dibandingkan dengan si OPPO A74 5G Yang reduksi warnanya jadi agak burem Juga kontrasi yang kalau misalkan kita hadapkan ke A1 Teman-teman bisa menyaksikan Kalau hasilnya terlalu exposure Dibandingkan dengan si OPPO A74 Ini lebih baik si OPPO A74 Untuk mode selfie 16MP Begitu pula berlaku untuk mode bokehnya Mode bokehnya ini lebih bagus si OPPO A74 Kalau misalkan teman-teman ada yang menyaksikan Lebih bagus OPPO A74 5G Nggak apa-apa Ini adalah pilihan masing-masing Kalau saya pribadi memang cenderung Milih A74 sebagai referensi yang terbaik Dari kedua hape ini Ini belum kesimpulan ya Masih pada di kamera potret Nanti kita simpulkan di akhir segmen Salah satu alasan saya Kenapa milih A74 untuk di mode ini adalah Kita lihat saja Awannya masih terlihat jelas Meskipun efek blur-nya juga lebih mantap Lebih rapat, lebih padat Dibandingkan dengan si OPPO A74 5G Yang kayak exposure-nya berlebih Lagi-lagi A74 mengambil alih kedudukan Yaitu dengan lebih unggul di mode panorama Salah satu alasannya adalah Dia lebih natural dibandingkan A74 5G Pas kita coba untuk ngeksplore kamera utamanya lagi Malah ada perbedaan yang sangat mencolok Antara A74 5G dengan A74 ini Bandingkan si A74 jelas lebih cerdas Dalam menangkap gambar dibandingkan dengan A74 5G Untuk mode makronya Nggak begitu mencolok perbedaannya Tapi kali ini saya lebih memilih OPPO A74 5G Alasannya adalah Dia lebih natural Warnanya masih pun terlihat sama Tapi saya cenderung sedikit lebih Mengunggulkan si OPPO A74 5G Untuk mode potret kamera belakang Kita mesti mengatur jarak ideal ya Kalau misalkan kita sembarangan Menggunakan mode potret belakang ini Kita nggak bakal dapat efek bokehnya Jadi antara objek yang difoto dengan yang memfoto Itu harus sesuai lah Seimbang Artinya kalau misalnya kejauhan juga nggak dapat bokeh Kalau kedekatan ya malah lebih bagus Karena bokehnya bakal lebih jelas Hasilnya bisa teman-teman saksikan Kalau saya nilai Kadang-kadang memang lebih cenderung Si OPPO A74 5G yang lebih bagus Karena bisa bokeh secara objektif Detailnya seperti hasil yang kita ambil ini Dan kabar baiknya adalah Kedua hape ini sudah bisa mendukung Mode timelapse dan mode slow motion di kamera belakangnya Jadi kita bisa nge-set mode slow motion di 1080p pada 30 fps Atau juga bisa nge-set mode timelapse di 1080p pada 30 fps juga Hasilnya juga lumayan bagus Nggak terlalu burik dan masih bisa diandalkan Untuk mode timelapse maupun mode slow mo Dan ini berlaku untuk kedua hape ini Cuman tentu ada perbedaannya kan Ya bener sekali Ada perbedaan yang tidak terlalu signifikan Tapi tetap ada perbedaan Misalnya kalau di mode timelapse Saya lebih cenderung memilih untuk A74 5G Karena warnanya lebih padat Juga lebih jelas Dan lebih menyenangkan aja dibandingkan dengan A74 Untuk perekaman video dalam ruangan Keduanya bisa kita maksimalin di 1080p pada 30 fps Yang boleh dinepkan di hari ini Saya mau menyiapkan dari OPPO A74 dan APPO A74 ng Dan keduanya ditekam dengan kedua hape itu Res reveal se toss nya di 1080p 30 fps tapi hasilnya memang gak begitu bagus banget ya tapi lumayan cukup untuk kita pakai misalkan buat syuting video blog ataupun buat video tutorial atau hal lainnya yang mungkin teman-teman membutuhkan kalau secara hasil, saya memang lebih milih untuk yang OPPO A74 5G karena untuk digital zoomnya dia lebih smooth dibandingkan dengan A74 selebihnya masalah suara dan masalah lainnya bisa dimalumin kita masih ngedit satu sama lainnya bisa berbagi semua untuk mode pro dan mode malamnya ini sama-sama asik ya secara keseluruhan, menyenangkan tetapi secara hasil memang saya lagi-lagi sederhana memilih OPPO A74 5G kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain boleh kok, silahkan tulis aja di kolom komentar menurut kalian lebih bagi yang mana antara kedua HP ini cuman, kalau pas posisi di minim cahaya alias di mode malamnya si OPPO A74 ini juara lah dia lebih terang, lebih cakep lebih cantik hasilnya dan lebih menawan dibandingkan dengan A74 5G tentunya oke, kalau untuk urusan kamera selfie baik di video maupun di foto memang gak bisa ditentukan secara langsung ya tapi kalau untuk yang video bisa kita langsung lihat dari kedua HP ini bahwa hasilnya lebih menawan si OPPO A74 5G halo lelawan kawan ini adalah perekaman dengan OPPO A74 5G menggunakan resolusi 1080p pada 30 fps di dalam ruangan sensor mic-nya seperti ini dan sensor cahanya juga seperti ini kalau misalnya kita gerakkan oke, ada beberapa perbedaan yang perubahan cahaya ya ya, sedangkan ini adalah hasil perekaman dari OPPO A74 resolusinya 1080p dengan fps 30 dan kalau misalnya kita bandingkan dengan yang A74 5G tadi saya bisa menilai secara langsung dari sini kalau memang lebih baik sih A74 5G untuk kamera selfie 16MP dengan resolusi kamera 1080p pada 30 fps kalau kalian bagaimana sensor suaranya lebih cakep yang mana reduksi cahayanya itu lebih oke dibandingkan dengan si OPPO A74 dengan mode cantiknya itu nggak berlebihan untuk A74 5G karena dia hasilnya lebih natural dibandingkan dengan A74 bandingkan saja hasilnya seperti ini oke, jadi secara keseluruhan memang kalau kita ngomongin kamera kita juga bakal ngomongin processor dan sensor kamera yang dipakai meskipun ini menggunakan sensor kamera yang sama 48MP ternyata hasilnya juga berbeda nah, seperti yang sudah teman-teman kita tahu bersama tadi ada yang A74 lebih bagus ada juga A74 5G yang lebih bagus tetapi secara pribadi secara pribadi dan secara keseluruhan saya lebih memilih untuk A74 5G untuk hasil kameranya salah satu alasannya adalah di kamera selfie-nya dia lebih natural bayangkan kalau misalkan kita pakai untuk instastory kemudian update status WA dengan kamera A74 5G ini lebih bagus lah dibandingkan dengan A74 yang mungkin agak over meskipun untuk mode kamera utama itu lebih bagusan si OPPO A74 dan ini wajib diakui bahkan untuk beberapa kali perekaman video juga mungkin A74 lebih bagus dibandingkan A74 5G alasan keduanya adalah si OPPO A74 5G ini sudah ada ultrawide-nya jadi kadang-kadang kita nggak perlu nggak perlu kamera makro atau kamera bukeh tapi kita lebih memerlukan kamera ultrawide jadi mohon untuk dipertimbangkan alasan yang ketiga adalah ya OPPO A74 5G bukan A74 itu aja kalau misalkan mau nyari yang 4G ya tentu mending A74 tapi kalau misalkan mau nyari 5G jelas A74 5G untuk serial kali ini jadi sekian dulu sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati